Oke guys jadi sebelum kalian mulai video ini gue ingatin lagi kepada kalian kalau gue itu mengadakan giveaway 1DL tiap harinya buat subscriber gue gajah jadi bagi kalian yang mau 1DL tiap harinya kalian wajib nge-subscribe channel gua dan komen grow ID dan word kalian jadi giveaway kedua itu adalah hidden giveaway jadi giveaway itu apa banget jadi hidden giveaway itu adalah giveaway yang gue bakal taruh di sembarang random menit di video gue jadi isinya itu adalah nama word hidden giveaway nya nanti di word tersebut ada D ada WL yang terdrop di sana jadi bisa kalian ambil tapi dapatannya itu enggak gampang karena itu cuma muncul sekian detik seperti ini nah jadi cuma muncul sebentar doang hampir kurang dari 1 detik jadi kalau kalian mau dapetin kalian wajib nonton dari awal sampai habis tanpa di di skip dan tanpa berkedip hahaha so kita mulai aja langsung videonya hey gamers topia welcome to Liren GT Oke di video kali ini gua akan membahas tentang investasi guys ya dan barang yang paling nggak asing yang kalian lihat ya seperti disini ini adalah Rayman guys Oke jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan kalian tuh harus tahu apa itu investasi jadi kalau kalian nonton video ini pasti kalian tahu tahu lah ya apa itu investasi tapi jangan anggap remeh investasi karena investasi itu dia ada berbagai jenis guys buat yang kalian nggak siap rugi kalian jangan masuk ke investasi atau investment karena investasi itu betul-betul rumit sekali guys mau di dunia nyata ataupun di dunia GT ya segas ya karena dunia nyata dan dunia GT itu hampir sama enggak terlalu jauh berbeda dan investasi kalian pertama itu harus tahu naik turunnya harga jadi untuk contohnya kalian mau investasi ke Raymond ya jika harus tahu dulu Raymond ini harga tertingginya berapa dan harga terendahnya berapa karena setiap harga pasar itu pasti agak ada pantulan harga jadi pasti ada harga tertinggi dan ada harga terendah jadi di mau di dunia di dunia nyata ataupun di dunia GT tetap aja sama guys jadi dia ada pantulan harga harga naik harga turun harga naik harga turun itu tergantung dari hukum permintaan pasar guys jadi emang begitu guys ya bagi kalian yang belum mengerti berarti kalian masih belum siap mungkin tapi kalian bisa belajar pelan-pelan guys jadi hukum permintaan pasarnya tuh semakin tinggi permintaan dari pelanggan harganya itu bakal semakin mahal kebalikannya lagi semakin rendah permintaan dari pembeli atau pelanggan remen harganya akan semakin turun guys itulah hukum pasar dari dunia nyata ataupun dunia GT guys jadi contohnya begini kalau kalian nggak ngerti ya jadi semakin banyak orang yang membeli remen semakin naik pula harga remen dan semakin sedikit orang yang membeli membeli remen maka semakin turunlah harga remen nah oke jadi gini guys disini remen itu memasuki harga naiknya atau lagi menaik harga ya karena gua udah memperhatikan remen dari lama-lama banget guys ya gua membeli tiga buah remen dengan harga 40 dl dan sekarang udah naik ke 81 dl guys ya jadi gua itu betul-betul perhatikan harga remen banget buat investasi guys jadi harga remen tertinggi menurut gua itu dia bakal naik ke 85 dl akhir-akhir ini atau mungkin sampai bulan depan nanti dia bakal turun lagi ke 70-an mungkin kalau enggak paling rendah nanti bakal turun lagi ke 80 kalau enggak 79 guys ya jadi untuk sementara remen bakal naik kalau menurut prediksi gua jadi kalau kalian mau investasi boleh-boleh aja untuk sekarang guys tapi masih gue enggak terlalu sarankan karena remen itu sekarang harganya terlalu naik guys jadi buat kalian yang berdl masih dikit tenang aja guys jadi masih banyak barang-barang yang bisa kalian investkan selain remen yang harganya jauh lebih murah guys jadi apa itu barangnya tenang nanti gue bakal bahas satu-satu jadi barang pertama tuh remen yang kalian bisa investasi barang remen ini betul-betul barang nomor satu buat investasi di growtopia ini guys ya karena gua udah profit hampir ratusan dl dengan remen ini doang guys 100 dl lebih guys jadi dari remen doang oke barang kedua itu ya bukan lain bukan enggak itu adalah make plan karena make plan tapi gua enggak beli make plan nah gua enggak mau invest ke make plan karena gua tahu make plan itu naiknya lumayan pelan guys jadi contohnya gua beli remen dari 40 dl udah naik ke 80 dl dan sedangkan make plan pas make plan kemarin itu harganya sekitar 25 dl dan sekarang naik ke 40-an dl jadi naiknya agak-agak pelan sedikit guys ya daripada remen karena remen itu naiknya lebih kencang daripada make plan tapi tergantung kalian kalian mau investasi ke remen atau make plan ya itu terserah kalian dan lagi-lagi ini betulan kan barang yang lumayan mahal ya tapi enggak semahal remen dan kita langsung lagi oke guys jadi tadi gua lumayan gak sih jadi gua selagi ketemu crime gratis ya gua gua hajar aja guys dan dapat blanket sama potret nice luck bro jadi lumayan hoki guys ya Oke kita lanjut lagi untuk next barang profitnya guys jadi enggak cuma remen doang sama make plan yang bisa kalian investasikan misalnya jadi gua mulai dulu dari barang termahal sampai barang terendah Oke ini barang invest investasi ya sebenarnya ada lagi ya seperti golden angel bisa kalian investkan lalu nightmare devil juga bisa kalian investkan cuma gua nggak masukin karena itu agak menderita kalian jualnya guys ya asal kalian tahu golden angel sama nightmare devil itu susah dijual jadi agak-agak enggak gue rekomendasikan Oke jadi kita lanjut lagi ke barang investasi ketiga jadi kita mulai dari barang termahal terlebih dahulu baru ke barang termurah guys jadi mungkin ada yang miss tapi bisa kalian tambahin kalau misalnya kalian mau tambahin kalian komentar di bawah nanti gue pin guys yang bagus komentarnya sebenarnya ada lagi barang-barang contohnya seperti golden angel tapi itu termasuk wiring itemnya jadi gua nggak masukin karena itu bisa bisa didapatin jadi agak-agak gimana gitu guys ya contohnya golden angel emang bagus buat investasi nanti di Halloween bakal naik cuman itu susah jual guys jadi bisa aja turun tiba-tiba jadi agak susah diprediksi tapi kalau kalian mau yang silahkan gua enggak melarang gitu loh langsung kita masuk ke barang ketiga yaitu Royal Lock jadi Royal Lock ini betul-betul lumayan naik harga guys jadi betul-betul bagus sekali buat investkan gua beli Royal Lock kemarin di harga 18DL dan sekarang harga Royal Lock itu udah naik ke sekitar 20DL 25DL dulu kayaknya guys ya kalau kita tanya nih dokter Oke jadi barang selanjutnya itu adalah Royal Lock seperti yang kalian lihat tadi Royal Lock itu betulan banyak yang cari ya jadi seperti hukum permintaan pasar tadi lebih banyak orang yang mencari Royal Lock daripada membeli oleh karena itu Royal Lock naik harganya guys ya jadi seperti yang kalian lihat Royal Lock itu harganya sekitar 26DL 24-26 gua beli kemarin sekitar 16-17DL nggak salah gua beli dan sekarang gua udah profit sekitar 10DL mungkin ada 10DL kali ya ya kalian lihat owner buy Royal Lock dia membeli hampir semua sama Royal Lock guys jadi dia beli 23 Royal Lock dan dibeli orangnya dengan harga 35DL guys jadi betul-betul bakal naik harga kemungkinan besar Royal Lock bakal naik harga lagi jadi bagus untuk investasi selanjutnya apalagi owner-owner buy-buy gitu pasti bakal banyak cari barang ini cukup untuk barang-barang mahal tersebut jadi kalian bisa pilih invest ke-3 barang tersebut kalau kalian ada DL nah bagaimana kalau kalian enggak ada DL dan cuma ada wl tenang disini gue kasih tahu cara investasi dengan wl doang jadi investasi kita itu dari daily quest ya daily quest kalian nggak salah dengar jadi gimana sih cara investasi dari daily quest gampang banget gampang banget jadi kalian harus tahu up barang-barang apa aja sih yang bakal muncul di daily quest Nah kalau gue itu udah tahu ya gue udah tahu sebarang-barang apa aja yang bakal muncul di daily quest jadi gue kasih tahu aja barang-barang apa yang bakal kemungkinan muncul di daily quest jadi barang pertama yang bakalan muncul di daily quest yaitu dari RSV dulu dari sisi RSV dan dari sisi SSP dulu deh dari sisi SSP barang pertama itu adalah tanggram sit tanggram sit ini lumayan sering muncul di daily quest jadi kalian bisa bisa beli sebanyak mungkin yang kalian punya wl-nya buat invest ke tanggram sit dengan harga yang murah tentunya nanti pas daily quest ini bakal naik harga ke 10 persatu kemungkinan ya kemungkinan bakal 10 persatu naiknya jadi dua kali lipat lebih guys jadi buat investasi mulai dari sekarang gua udah beli banyak banget tanggram sit jadi nanti pas udah mulai langsung gua jual aja gitu loh investasi itu banyak guys jadi nggak cuma dari remen make plan dan lain-lain bisa juga dari sit-sit murah seperti ini nanti bakal naik harga ya baru barang selanjutnya itu itu adalah number blog yang ini guys yang wallpaper guys jadi kalian beli number seat sebanyak yang kalian bisa Hai 20 persatu atau berapa persatu bisa guys terserah kalian nanti harganya bakal naik sampai tiga kali lipat kalau udah even seperti kemarin kan baru kemarin kemarin itu kan baru muncul tuh number number seat nah gua udah beli guys kemarin tapi nggak terlalu banyak karena agak-agak susah dicari untuk number seat jadi kalian bisa persiapkan beli banyak-banyak sitnya guys ya bukan blog ngasihnya karena lebih banyak muncul sitnya daripada blognya baru kalau tanggram bisa kalian beli blognya tapi yang ah kemungkinan muncul siang asir teratas ya tapi terserah kalau kalian kalian mau invest banyak-banyak juga nggak apa tapi jangan kalau kalian mau number kalian yang wallpaper guys jangan yang blog ya karena yang blog itu jarang-jarang muncul tapi lebih banyak yang muncul itu wallpapernya jadi kalian persiapan persiapkan itu wallpapernya seatnya guys jadi beli banyak-banyak sebelum eventnya jadi barang sahaja itu adalah rice seat guys jadi rice atau nasi ini nanti bakal muncul di daily quest cuman ya karena kita nggak tahu kapan karena daily quest itu betul-betul random tapi bakalan muncul karena memang pernah muncul beberapa kali di daily quest jadi bisa kalian investkan dan juga rice seat ini farmable jadi bisa kalian farm sebanyak mungkin sebelum mulai eventnya Oke jadi rice ini kemarin gua ada farm sampai 1000 seat berapa ribu seat 2000 mungkin ada kayaknya dan pas-pasan event guys jadi kalau pas event harga rice itu bakal naik harga ke 15 proel mungkin ada guys jadi bakal naik harga ke 15 proel sampai 20 proel nah jadi itu profit gua tuh betul-betul banyak pas saat itu ya jadi banyak barang yang bisa kayak investasikan kalian cuma perlu putar otak ya Jadi kalau kalian mau dapat dl kalian tuh harus mikir jadi bukan cuma minta donate tapi kalian juga harus cari usaha lain seperti real life jadi GT sama real life itu nggak beda jauh kalau kalian tidak sukses di GT jangan harap sukses di real life karena real life sama GT itu berhubungan nggak beda jauh bahkan GT itu lebih gampang sukses daripada di real life so kalian mulai dulu dari GT nah nanti pas kalian udah gede kalian bak bisa terapin di real life so ya gitu aja saran gua jadi kalian pintar-pintar lah bermain GT nanti bakal kalian ilmunya itu bisa kalian terapin di dunia nyata guys Oke mungkin sekian aja video gue kali ini kalian bisa cari hal-hal apa aja yang bisa kalian profitin kalau kalian ada tips profit lain kalian bisa komen di bawah nanti bakal gue sharing ke orang-orang juga guys ya jadi kita berbagi bukan cuma buat kita sendiri kita berbagi untuk orang lain juga guys jadi berbagi itu indah guys ya so see you next video salam profit bye Oke guys langsung kita pikir aja apa menangnya guys Hai Mr.D oke untuk Mr.D masih private channel YouTube-nya ya gua udah bilang jangan di private channel YouTube-nya bagi kalian yang pasti private kalian ke your channel kalian ke your channel baru customize channel baru ke gerigi-gerigi ini baru ditutup subscription-nya baru di save ya jadi maaf untuk Mr.D gua nggak bisa pick Hai loh kalian lihat deh masih dia private channel langsung kita pick aja yang lain guys ya sorry untuk Mr.D oke langsung kita pick aja pemenang untuk selanjutnya guys ya jadi langsung aja dan yang menang adalah Sofia Myrna Hai kayaknya cewek guys ya waduh Hai Oke untuk Sofia Myrna dia ada subscribe gue guys ya jadi Oh ya terima kasih untuk yang kemarin grow id-nya atl buat kasih tahu gua info tentang subscription oke langsung kita kasih aja wudelnya ke si Sofia Myrna kayaknya cewek sih guys ya nah itu tadi gua barusan kasih kalian highline giveaway guys ya jadi kita langsung aja kasih ke dia guys selamat neng oke guys jadi sekian aja video gue hari ini bagi kalian belum dapat kalian bisa coba lagi esok hari guys jangan pernah menyerah karena menyerah itu adalah akhir dari segalanya see you in the next video